Assalamualaikum, Disney oh Disney Entah hal buruk apa yang pernah kalian lakukan Film yang sebenarnya punya potensi Menggait minat penonton yang lebih banyak Loh, kok malah sepi meminat sih? Hai guys, ini kami ada yang baru Bosan kan sama film animasi yang gitu-gitu aja? Nah, kita ngasih yang beda nih Kombinasi 2D dan 3D Konsepnya watercolor on paper gitu Pattern visualnya beda loh Dari film-film animasi Disney kebanyakan Sayangnya yang beginian tuh bukan lagi jadi kejutan spesial Tetangga sebelah malah udah bikin 2 film tuh Alala komik style dan lebih bagus Lalu, apa yang membuat film Wish ini jadi layak ditonton? Tentang Aisha yang didubbing Arian Deboos Deboos, Deboos, ya itulah dia Si gadis cerdas dan idealis tinggal di sebuah tempat bernama Rosas Tempat dan kerajaan ajaib yang dipimpin oleh King Magnifico Yang diperankan oleh Chris Pine Satu waktu ia mendapatkan kesempatan untuk langsung bertemu dengan sang raja Semula, ia mengira bisa bekerja dengan raja Namun, Aisha justru menemukan hal yang salah Raja yang disanjung negerinya justru enggan mengabulkan semua harapan yang sudah ia renggut Bersama dengan sosok bintang ajaib yang tak sengaja ia temukan Mereka akhirnya mencoba mengembalikan semua harapan orang-orang Dan menghentikan niat jahat raja untuk menguasai harapan tadi Bukan jelek, lebih kekurang film Wish ini tuh Dimana gak ada hal yang baru yang terlihat spesial Soal pattern animasi yang dibuat dengan konsep watercolor begitu Sebenarnya ini bukan hal yang mengesankan loh Di banyak scene cuma terlihat seperti animasi 3D biasa Dengan outline lebih tebal aja Dan tambahan noise effect gitu di setiap karakternya Itu yang kulihat ya Aku tidak bisa menjabarkan secara detail karena aku bukan animator Kemudian soal cerita yang entah gimana Melihat film Wish ini seperti melihat film Frozen Ya Wish itu filmnya tidak terlalu orisinil Ceritanya bisa dinikmati Tapi gimana ya Ini kayak film animasi yang mengadaptasi film lain Dengan cerita yang agak dipermak dikit aja gitu loh Kemudian soal karakter Asia yang tidak memorable Kita tuh cuma asik saat melihatnya di film Tapi karakternya tidak nempel diingatan Ya film Wish itu kayak film yang Ya udahlah yang penting ini film sebagai perayaan 100 tahun Disney Jadinya apa ya Gak ada yang mengesankan gitu loh Bagusnya film Wish ini Karena filmnya merangkul semua kalangan penonton ya Semua tipe usia Baik yang muda sampai yang tua Kesan yang sama ketika menonton film Frozen Ya kayak aku bilang tadi Ini film kayak Frozen tapi dipermak gitu loh Ini versi kacamataku melihatnya seperti itu Wish itu kayak versi lainnya Frozen Lihat si King Magnifico kayak lo liat Elsa Lihat si Asia kayak lo liat Anna Lihat Valentino kayak lo liat Olaf Ya kayak gitu Konfliknya, magicalnya, dan bahkan semua soundtracknya Ear pleasing Beneran, enak banget loh Tapi perlu kuakui dibandingkan Frozen Urusan soundtrack Wish lebih dewasa Dan lebih nempel di kuping So buat kalian yang demen banget sama musik-musik modern pop Lebih gampang lah menikmati semua lagu-lagunya Jangan lagi ada komentar yang kayak gini Ih, filmnya banyaknya nyanyiannya Oh, kutumbuk batang leher kaujang Punya smartphone kerjaannya nontonin film miskin Itulah Coba biasakan Kalau mau nonton film di bioskop Cari dulu informasi soal filmnya Kalau ada keterangan film musikal Ya udah dipastikan lah dipenuhi sama nyanyian Kok pun gila Masa pula film musikal filmnya bisu? Aku kurang sepakat ya Kalau ada komentar tentang film Wish Yang bilang kalau ini film tidak menarik Enggak kok Filmnya masih sangat menarik Tapi mungkin kalau kalian Nyari hal yang baru dari format cerita Atau apapun lah itu Hmm, kayaknya kalian salah kamar deh Yaudah, kalau penasaran sama film Wish ini Yaudah, segera akan ditonton ya Wassalamualaikum Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like-nya Kalau kalian suka Klik tombol dislike kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya Biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau kita aku zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan tetap positif Dan jangan lupa Bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya